Rumah sakit umum daerah Kabupaten Lebong akhirnya naik kelas dari tipe D ke tipe C. Hal ini setelah RSUD Lebong menerima rekomendasi terkait kenaikan tipe dari tim visitasi yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan. Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, Rahman, yang juga masuk dalam tim visitasi. Ada pun tim penilai yang berasal dari Dinkes Provinsi Bengkulu, Dinkes Lebong, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi Daerah Bengkulu. Kenaikan tipe ini mengartikan RSUD Lebong telah memiliki fasilitas sarana-prasarana yang lebih memadai sesuai dengan indikatornya, yakni memiliki minimal 4 medik spesialis dasar dan 4 medik spesialis penunjang. Meski mengalami peningkatan tipe, RSUD Lebong masih memiliki beberapa catatan yang harus dilengkapi di antaranya kebutuhan gedung dan ruang rawat inap. Namun secara keseluruhan, kenaikan tipe RSUD ini telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Untuk itu ke depan dirinya berharap dengan naiknya tipe RSUD ini berimbas juga pada peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lebong. Kenaikan tipe memang sudah kita siapkan dari beberapa waktu, dari beberapa tahun ini. Menyiapkan dari hasil pravisitasi tahun lalu, jadi kita sudah melengkapi dari catatan-catatan yang ada. Nah ini minggu lalu kita sudah dilakukan visitasi ulang oleh tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian ada dari Persi, ada Dewan Pengawas Rumah Sakit juga, dan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, tim kami, itu ada penilaian beberapa elemen.